Pasca penahanan Panjigumilang, Gubernur Jawa Barat di Tuan Kamil memastikan siswa Azaitun akan tetap belajar. RK menyebut pembinaan pondok pesantin Azaitun akan dilakukan oleh Kementerian Agama. Makanya itu wilayahnya wilayah Kementerian Agama dan sudah disepakati akan dibina. Jadi jawabannya akan dibina. Tidak dibubarkan, fisik bangunannya tetap ada, siswa-siswanya tetap belajar, tapi dengan kurikulum guru-guru mungkin baru atau lama tapi sudah dibina yang tupoksi itu ada di Kementerian Agama. Tugas saya memastikan kondusivitas Jawa Barat melaporkan ke masyarakat seperti ini bahwa insya Allah sudah lebih baik, lebih tenang dan kita selesaikan permasalahan yang berlarut cukup panjang ini di tahun ini. Sementara itu, pemerintah melalui Menko Pohlukam Mahfud MD meminta agar proses pidana umum dan pidana kasus di luar soal penodahan agama dapat dipercepat prosesnya. Mahfud mencontohkan tindak pidana khusus seperti pencucian ruang. Sementara pidana umum seperti pemalsuan dan penggelapan hingga pencaplokan. Meminta kepada Baris Krim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus di luar soal penodaan agama seperti yang selama ini berlangsung. Untuk memastikan suasana tetap kondusif, pasca Panji Gumilang ditahan di Baris Krim, polisi dari Polda Jawa Barat akan terus melakukan pengamanan di sekitar pondok pesantren Azaitun. Terkait dengan kondisi situasi kamtikmas yang terjadi di sekitar Indramayu dan juga terkait dengan pasca ditahatnya Panji Gumilang. Nah, sampai sekarang memang terpantau situasi masih kondusif, namun juga tetap kita stand back-an personil untuk tetap memantau situasi apabila memang ada perkembangan yang mungkin akan mengganggukan kondusif mas. Usai penahanan Panji Gumilang, aktivitas dan kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren Azaitun Kabupaten Indramayu terpantau normal. Rencananya, Senin pekan depan, Panji Gumilang juga akan menjalani pemeriksaan atas dugaan kasus tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan, Kompas TV